Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita Bahas mengenai Tes seleksi Pegawai KPK Karena menurut aturan yang lama teman-teman Bahwa pegawai KPK itu bukan ASN Tetapi Aturan diganti sesuai dengan undang-undang KPK Yang baru bahwa pegawai KPK Harus ASN Maka kemarin diadakan seleksi Di antara 1351 Ini yang tidak lolos Ada 75 orang Karena tidak lolos di Tes ini Wawasan kebangsaan Atau TWK Dan inilah yang menjadi polemik Teman-teman Apa yang sebenarnya Pertanyaan dari TWK itu Tes wawasan kebangsaan Yang menyebabkan Orang-teman Orang-orang ternama di KPK ini Tidak lolos seleksi Untuk menjadi ASN Ini kabarnya teman-teman Novel Baswedan ini Penyidik jenor KPK Tidak lolos seleksi Di antara Dari Diserahkan ke Kemenpan RB Sementara Kemenpan RB Mengatakan Ini adalah tanggung jawab Dari KPK Terkait 75 orang itu Bagaimana Nasib 75 orang itu Teman-teman Nah berikut Ada Ulasan dari Kumparan Teman-teman Kita baca beritanya Nasib 75 Pegawai KPK Yang tak lolos ASN Di tangan siapa Firly Atau Cahyokumolo Nah ini teman-teman Menjadi pertanyaan Tanggung jawab siapa nanti Nasib 75 Pegawai KPK Yang tidak lulus Menjadi ASN Terkatung-katung KPK Dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Saling melempar Tanggung jawab Para pegawai KPK Itu dinilai Tidak memenuhi syarat Untuk menjadi ASN Berdasarkan Hasil tes Wawasan Kebangsaan TWK Tes wawasan kebangsaan Tes digelar oleh KPK Dengan bekerjasama Dengan BKN Pada prakteknya BKN melibatkan BAKIS TNI BIN BNPT Hingga TNI AD Dalam tes tersebut Tes dilakukan Terhadap 1351 Pegawai KPK Hasilnya 75 pegawai Tak lolos KPK menyatakan Belum akan Memecat 75 pegawai tersebut Sebab Masih akan Berkoordinasi Dengan Kemenpan RB Dan BKN KPK akan Melakukan Koordinasi Dengan Kemenpan RB Dan BKN Terkait Tindak lanjut Terhadap 75 pegawai Yang dinyatakan TMS Tidak memenuhi syarat Selama 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 Belum ada Kejelasan Dari Kemenpan RB Dan BKN KPK Tidak akan Memerhentikan 75 pegawai Yang dinyatakan TMS Bunyi Keterangan KPK Yang dibacakan Sekjen Cahya Harifah Dalam Konferensi PES Pada Rabu 6 Mei 2021 Jadi Menurut Keterangan Dari KPK Ini Tidak akan Memecat Terhadap 75 orang Itu Sebelum Ada keputusan Dari Kemenpan RB Jadi Ini Tergantung Kepala Pak Cahaya Kumolo Menurut Dari KPK Pertanyaannya Adalah Apa Urusan Pak Cahaya Kumolo Kemenpan RB Dengan 75 orang Itu Bukankah 75 orang Ini adalah Urusan KPK Kenapa Harus Dilempar Ke Kemenpan RB Ini Yang Menjadi Pertanyaannya Namun Pendapat Lain Diungkapkan Menpan RB Cahaya Kumolo Politikus BDIP Itu Menyebut Keputusan Nasib 75 Pegawai Tersebut Merupakan Kewenangan KPK Ini Kan Interen Rumah Tangga KPK Ujar Cahaya Kepala Wartawan Cahaya Menegaskan Kemenpan RB Tak Ikut Dalam Proses TWK Tersebut Lantaran Rangkaian Tes Dilakukan KPK Bekerjasama Dengan BKN Setelah Hasil TWK Diserahkan BKN Kata Cahaya Seharusnya KPK Bisa Menentukan Nasib Para Pegawai Yang Tak Lolos Ia Heran Mengapa Kini KPK Seolah Menyerahkan Nasib Para Pegawai Tersebut Kepada Kemenpan RB Ini Ini Adalah Saling Lempar Masalah Teman Teman Terkait 75 Orang Karena Ini Sedang Disorot Oleh Masyarakat Karena Di antara 75 Orang Itu Ada Namanya Novel Baswedan Siapa Yang Tidak Kenal Novel Baswedan Yang Punya Integritas Tinggi Terhadap KPK Novel Baswedan Menangani Kasus Kasus Besar Korupsi Di Negeri Ini Di Tangan Novel Baswedan Banyak Kasus Terungkap Bahkan Yang Ditanggung Resiko Oleh Novel Baswedan Sampai Disiram Air Keras Dari Orang Yang Tidak Dikenal Ini Adalah Luar Biasa Prestasi Yang Dicatat Oleh Novel Baswedan Bagaimana Bisa Novel Baswedan Tidak Lolos TVK Tes Bawasan Kebangsaan Apa Kurangnya Novel Baswedan Perjuangannya Di KPK Ini Ini Yang Menjadi Sorotan Publik Terkait 75 Orang Ternyata Seperti Novel Baswedan Lalu Sebenarnya Apa sih Isi Dari Tes Wawasan Kebangsaan Itu Dan Bagaimana Pendapat Dari Politisi Senayan Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Itu Nah Teman Teman Kita Akan Lihat Beritanya Juga Dari Media Online Ini Kita Ambil Berita Dari Sindu News Dotcom Teman Teman Soroti Polemik Tes Pegawai KPK Fadlison Sungguh Kita Alami Kemunturan Jadi Ini Kritik Yang Disampaikan Oleh Fadlison Katanya Ini Mengalami Kemunturan Tes Yang Dilakukan Oleh KPK Anggota DPR Dari Partai Gerindra Fadlison Menyoroti Polemik Tentang Pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan Yang Diikuti Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Seperti Diketahui Tes Tersebut Sebagai Syarat Alih Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara ASN KPK Pada Rabu 5 Mei 2021 Memumumkan Ada Sebanyak 75 Orang Pegawai Yang Tidak Lulus Ujian Tersebut Sebelumnya Kabar Mengenai Banyaknya Pegawai KPK Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Menjadi Polemik Terlebih Muncul Kabar Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Salah Satu Dari 75 Orang Itu Alhasil Soal Ujian Hasil Kerjasama KPK Dengan Badan Kepegawai Nasional PKN Pun Membuat Penasaran Publik Di ruang Publik Beredar Luas Daftar Soal Ujian Tes Pegawai KPK Yang Isinya Mulai Dari Pertanyaan Tentang Undang ITE Terorisme Homoseksual Hingga Pandangan Mengenai Hal Gaib Kontroversi Pun Menyeruak Jadi Ini Sesuatu Yang Aneh Apa Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Di KPK Karena Pertanyaannya Cukup Aneh Tentang Undang ITE Terorisme Homoseksual Hingga Pandangan Mengenai Hal Gaib Hal Gaib Pun Ditanyakan Teman Teman Menanggapi Hal itu Fadlison Mengatakan Jika Benar Pertanyaan Tes Kebangsaan Seperti Yang Beredar Maka Itu Sebagai Bentuk Kemunduran Dia Menilai Pertanyaan Tersebut Tidak Ada Hubungannya Dengan Integritas Hal Tersebut Diungkapkan Fadlison Di Lini Masa Akun Twitternya Kamis 6 Mei 2021 Kalau Benar Pertanyaan Tes Kebangsaan Pegawai KPK Seperti Yang Beredar Itu Sungguh Kita Alami Kemunduran Dalam Berbangsa Sejumlah Pertanyaan Itu Tak Ada Hubungan Dengan Integritas Malah Bisa Mengganggu Ranah Privat Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama Dan Keyakinan Yang Dijamin Konstitusi Kata Fadlison Yang Dikutip Dari Lini Masa Akun Twitter Ad Fadlison Kemudian Teman-teman Sebelumnya Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI As Vinawati Mengaku Sudah Meng-cross Cek Mengenai Daftar Pertanyaan Yang Beredar Itu Ke Beserta Tes Tersebut Saya Sudah Cek Kepada Yang Ikut Tes Mereka Bilang Valid Ujar As Vinawati Kepada Sindunyus Kepada Sindunyus Rabu 5 Mei 2021 Berikut Daftar Pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan Yang Beredar Tersebut Ada Yang Berbentuk Pertanyaan Setuju Atau Tidak Setuju Dan Menulis Isai Kita Lihat Teman-teman Apa Pertanyaannya Satu Saya Memiliki Masa Depan Yang Suram Saya Memiliki Masa Depan Yang Suram Ini Model Pertanyaannya Teman-teman Dua Saya Hidup Untuk Menebus Dosa-dosa Masa Lalu Wah Ini Repot Kalau Pertanyaan Seperti Ini Tiga Semua Orang Cina Sama Saja Empat Semua Orang Jepang Kejam Lima Undang-Undang ITE Mengancam Kebebasan Berpendapat Nah Ini Baru Betul Teman-teman Nomor Lima Pertanyaan Itu Bahwa Alam Agama Adalah Hasil Pemikiran Manusia Wow Tujuh Alam Semesta Adalah Ciptaan Tuhan Delapan Nurdin M Top Imam Samudera Amroji Melakukan Jihad Sembilan Budaya Barat Merusak Moral Orang Indonesia Sepuluh Kulit Berwarna Tidak Pantas Menjadi Atasan Kulit Putih Sebelas Saya Mempercayai Hal Gaib Dan Mengamalkan Ajaran Tanpa Bertanya Tanya Lagi Dua Belas Saya Akan Pindah Negara Jika Kondisi Kritis Tiga Belas Penesta Agama Harus Dihukum Mati Empat Belas Saya Ingin Pindah Negara Untuk Kesejahteraan Lima Belas Jika Boleh Memilih Saya Ingin Lahir Di Negara Lain Oke Nomor Enam Belas Saya Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia Tujuh Belas Demokrasi Dan Agama Harus Dipisahkan 19 Kaum Homoseks Harus Diberikan Hukuman Badan 20 Perlakuan Kepadan Arab Bidana Kurang Keras Harus Ditambahkan Hukuman Badan Ini Teman-teman Pertanyaan Yang Beredar Di Media Sosial Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Ada Yang Gaib Itu Juga Dipertanyakan Ada Pertanyaan Lagi Adalah Apakah Anda Punya Masa Depan Yang Suram Ini Juga Dipertanyakan Dari Sekian Pertanyaan Apakah Ini Mendukung Terkait Integritas Sebagai Orang Yang Menegakkan Hukum Di KPK Masa Seorang Novel Baswedan Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Sebenarnya Kalau Kita Baca Baca Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Itu Untuk Meneguhkan Seorang Warga Negara Indonesia Untuk Cinta Kepada Bangsa Dan Negaranya Bagaimana Komitmen Setianya Kepada Pancasila Undang Undang Dasar 1945 Menjaga Kesatuan Republik Indonesia Sebenarnya Kan Seputar Itu Tes Wawasan Kebangsaan Nah Apakah Seorang Seperti Novel Baswedan Tidak Setia Kepada Pancasila Apakah Seorang Novel Baswedan Tidak Setia Kepada Undang Undang Dasar 1945 Ini Menjadi Sesuatu Yang Aneh Jika Novel Baswedan Tidak Lulus Seleksi Menjadi Pegawai KPK Ini Yang Menjadi Pertanyaan Publik Kenapa Novel Baswedan Ini Tidak Masuk Dalam Tes Wawasan Kebangsaan Itu Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax